Shalom semuanya, mari semuanya kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang paling beriak buat Tuhan kita. Are you ready to praise God? Yes! Sama-sama ayo tepuk tangan di atas kepala. Mari kita katakan hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, Membuatku berarti karena Yesus, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Kubuka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuaksamu, karena kehebatanmu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang tak pernah jemur-jemur di sisiku, kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih, membuatku berarti, membuatku berarti, katakan karena Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Kubuka mataku, lihat sekelilingku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuaksamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang tak pernah jemur-jemur di sisiku, kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang tak pernah jemur-jemur di sisiku, kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang tak pernah jemur-jemur di sisiku, kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku, katakan kau sahabatku. Kau sahabatku, kau sahabatku berada di sisiku, kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kau sahabat terbaik kami, Tuhan. Kasihmu selalu ada buat setiap kami. Semuanya bisa bergoyang sama-sama. Kasihmu selalu ada buat setiap kami. Karyamu. Karyamu. Kasihmu yang penghulia. Tiada terselami. Tiada terselami. Besar dan aja perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Sama-sama katakan. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Kupuji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa lebarnya. Kasih setiamu. Oh, dan oh. Tiada bandingannya. Tiada duanya. Tiada duanya. Tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Katakan begitu besar. Begitu besar kasih. Tuhanku. Tak tercura bagi dunia. Karyamu. Kasihmu yang termulia. Tiada terselami. Besar dan aja perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Mari sama-sama katakan. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Kupuji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya. Kasih setiamu. Kasih setiamu. Oh, oh, oh. Dan oh. Tiada bandingannya. Tiada duanya. Tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Anduk rambu selalu baru. Tiada berkesudahan. Keberkati. Dan oh. Betapa dalamnya. Katakan, betapa lebarnya. Kasih setiamu. Kasih setiamu. Oh, oh. Dan oh. Tiada bandingannya. Tiada duanya. Tiada seperti kau. Oh betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setiapu Dan oh tiada bandingannya, tiada duannya, tiada seperti kau Yesus Tuhanku Semuanya sama-sama ke tanganmu Yesus Tuhanku Haleluya Haleluya Silahkan duduk semuanya Hari ini kami mau menyapa setiap kalian yang baru pertama kali mengikuti CG Online hari ini Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di tempat ini Kita mau ucapkan sama-sama ucapan hangat kita dalam hitungan ketiga-ketiga Satu, dua, tiga Welcome home Kami mengundang setiap kalian untuk mengikuti CG Online lagi minggu depan Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita Erwin dan Iwanda Mari kita sambut saudara kita untuk memberikan kesaksian Shalom Saya Erwin, saya bersama dengan istri saya Iwanda Kami akan membagikan sharing dari kehidupan kami Gimana indahnya kami berjalan masuk di dalam visi Tuhan Kami berdua sebelumnya gak tinggal di Surabaya Kami cukup lama tinggal dan bekerja di kota New York Pada saat itu kami berada dalam keadaan yang nyaman Kami berada dalam keadaan comfort zone kami Dimana kami menjalani kehidupan kami Sampai pada suatu titik tertentu Kami merasa menjalani kehidupan kami Hanya seperti suatu rutinitas tertentu Suatu rutinitas yang hari demi hari kami jalani Tanpa kami tahu kemana arah tujuan kami Dan ada semacam kekosongan dalam hati kami Dimana kami gak mengerti apa itu Tapi Tuhan baik dalam kehidupan kami berdua Pada akhir tahun 2014, sebulan Desember Kami pulih dipertemukan dan perkenalan dengan Kualdrian dan Jeleli Yang pada saat itu mereka berdua sedang liburan Ke kota New York tempat dimana kami tinggal dan bekerja Kami sempat bertemu beberapa kali Kami ngobrol-ngobrol Kualdrian Jeleli banyak bercerita Salah satunya juga tentang teman-teman lama kami Yang dimana kehidupan mereka banyak berubah Karena mereka berjalan masuk Di dalam visi Tuhan dan melayani Tuhan Pada waktu itu Saya cuma mengiakan saja Kami berdua cuma mengiakan Kami menganggap itu hanya Suatu yang biasa sebagai suatu informasi saja Dan pada tahun berikutnya Tahun depannya kami diberi kesempatan kembali Oleh Tuhan untuk bertemu dengan Kualdrian dan Jeleli Untuk yang kedua kalinya Mereka menyempatkan untuk mampir ke New York Di tengah-tengah liburan mereka Secara spesifik untuk bertemu dengan kami berdua Kami percaya Tuhan seperti mengatur sedemikian rupa Sehingga mereka berdua bisa Spend time untuk beberapa hari dengan kami Dan kembali kami ini banyak diceritakan Dan diingatkan Bahwa kehidupan kami Semasa di Amerika ini Seperti orang yang hanya berputar-putar saja Di padang gurun Tanpa ada suatu arah dan tujuan yang jelas Dan pada saat itu Kualdrian dan Jeleli sempat mengaltarkan kami Untuk ayo kapan kami pulang ke Indonesia Dan sama-sama kita bersama-sama Dengan teman-teman kami yang lain Kita sama-sama mengerjakan visi kerajaan Allah bersama-sama Pada saat itu yang di dalam hati saya Secara manusia saya cuma berpikir Pindah dari suatu negara ke negara yang lain Adalah sebuah keputusan yang besar Dan kami harus meninggalkan semuanya itu Semua pekerjaan yang sudah kami bangun Dan kami harus memulainya lagi dari nol Dan pada saat itu kami belum bisa menjawab apa-apa Ke Kualdrian dan Jeleli Selang berapa waktu Kami Saat itu kami menyaksikan sebuah live streaming Waktu itu adalah ibadah di hari Minggu Sebuah peluncuran album Indonesia di hatiku Dan pada waktu itu Ko Filip berkorba Secara spesifik beliau berkata Bahwa untuk orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri Ini adalah saatnya kalian untuk huija Ini adalah saatnya kalian untuk pulang ke Indonesia Dan membangun di Indonesia Saat itu kami berdua seperti mendapatkan sebuah konfirmasi dan peneguhan Kami hanya tercengang Dan kami cuma merasa bahwa Ya inilah saatnya kami harus mengambil langkah iman itu Dan kita harus keluar dari perawi itu Kita jalan melangkah iman Melangkah dengan iman pulang ke Indonesia Singkat cerita Sekitar pertengahan tahun 2017 Kami mengambil langkah iman Kami pulang ke Surabaya Pada waktu itu Kami mulai masuk dalam CG Kami mulai aktif dalam CG Kami mulai belajar banyak Diajar tentang visi Tuhan Diajar tentang son of the vision Dimana kita Dalam hidup kita Kita gak boleh hanya memikirkan kehidupan kita saja Tapi juga belajar juga Belajar tentang visi hati Isi hati Tuhan Yaitu dimana kita harus juga melihat orang lain Supaya orang lain juga boleh diselamatkan Di satu pihak Kami juga teringat Papa saya Kami rindu Kalau papa saya juga Boleh mengenal Tuhan Dan dipaptis Awalnya Saya sempat Beberapa kali mengajak Tapi Selalu Mengalami Penolaan Dengan alasan Ya Gak siap Ataupun Belum layak Atau bagaimana Tapi Di satu pihak Saya juga teringat Apa yang diajarkan Yaitu Bahwa Kita Tugas kita Hanyalah Menabur Tugas kita Hanyalah Mengajak Tugas kita Hanyalah Memberitahu Kita gak perlu khawatir Hasilnya Karena Kami berdua percaya Pada Waktunya Tuhan Tuhan pasti akan genapi Kemudian Dan akhirnya Sekitar bulan Agustus Tahun 2019 Pengenapan Tuhan itu Terjadi Atas keluarga kami Dimana pada saat itu Papa Boleh dipaptis Kami sungguh Bersuka cita Suka cita Yang gak Gak Bisa digambarkan Dimana Selama ini Pergumulan Kerinduan hati kami Untuk Papa Boleh dipaptis Itu Tuhan Kenapi dengan Begitu mudahnya Karena Kami merasa Bahwa itu adalah Kasih karunia Tuhan Karena Kami mau Taat Kami mau belajar Kami mau Berjalan Dalam visi Tuhan Dan lebih Dan lebih daripada itu Tuhan seperti Membuktikan Bahwa sebelumnya Apa yang menjadi Kekuaterian saya Apa Saya pernah Bernegosiasi dengan Tuhan Mengenai finansial Mengenai ekonomi Mengenai pekerjaan Apa yang nantinya Akan kita kerjakan Di Indonesia Dan Ternyata Sampai saat ini Dengan tidak terputus Saya masih mendapatkan Kepercayaan Untuk melanjutkan Pekerjaan saya Sewaktu di Amerika Dengan perbedaan Jarak dan waktu Yang tidak menjadi Masalah Untuk bos saya Saya masih bisa Meneruskannya Sampai saat ini Saya percaya itu Bukan menjadi Bukanlah Kehebatan Ataupun Kekuatan saya Tapi itu benar-benar Semuanya adalah Kasih karunia Tuhan Dan kami juga Dibukakan Kesempatan-kesempatan Dan dibukakan Pintu-pintu yang lain Sehingga kami berdua Bisa Pelan-pelan Mengembangkan Bisnis kuliner Kami berdua Maka dari itu Di sini Saya cuma Mau berkata Kami berdua Mau Menyampaikan Bahwa Jangan pernah Berhenti Jika ada Dari Keluarga kalian Yang mungkin Belum menerima Keselamatan itu Teruslah menabur Teruslah berdoa Jangan takut Untuk keluar dari perahu Jangan takut Untuk keluar dari Sona nyamanmu Karena Tuhan Akan menggenapi Janjinya Jangan pernah Ragukan dia Karena Di saat kita Mengerjakan Apa yang menjadi Isi hati Tuhan Tuhan itu Tidak akan Tanggung-tanggung Untuk memelihara Kehidupan kita Terima kasih saudara Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berikan Tepuk tangan Saat kita Mau menangkap Isi hati Tuhan Dan kita berjalan Di dalam Di dalamnya Maka Tuhan Akan pasti juga Bekerja di dalam Kehidupan kita Mari kita bawa Hati kita hari ini Tuhan Kami mau Kami mau mengerti Isi hatimu Tuhan Kami mau Berjumpa Dengan engkau Di tempat ini Mari bawa Setiap kami Tuhan Untuk masuk Lebih dalam Bertemu dengan Engkau Muka Dengan muka Tuhan Mengalami Engkau Secara Pribadi Hari ini Yesus Tuhan There is no Better Moment Than within His presence Seek His face And listen To His voice I want To walk Away From The glamour Of the world Drain In his house All the days Of my life There is no Better Moment Than within His presence Seek His face And listen To His voice I want To walk Away From the glamour Of the world Drain In his house All the days Of my life I want to see Jesus Face to face I want to run Deep into The secret place Here in his presence I want to see Jesus Jesus Face to face Worshipping His holiness The last of me And more Of it There is no Better Moment Than Within His presence Seek His face And listen To his voice I want to walk Away From the glamour Of the world Drain in his house All the days Of my life Drain in his house All the days Of my life I want to see Jesus Face to face I want to run Deep into The secret place Here in his presence I want to see Jesus Face to face Worshipping His holiness The last of me And more Of it I want to see Jesus I want to see Jesus Face to face I want to run Deep into The secret place Here in his presence I want to see Jesus Face to face Worshipping His holiness The last of me And more Of it I want to see Jesus I want to see Jesus Face to face I want to run Deep into The secret place Here in his presence I want to see Jesus Face to face Worshipping His holiness The last of me And more Of it Worshipping Worshipping His holiness The last of me And more Of it Worshipping His holiness The last of me And more Of it Oh Kami mau Menyembahmu Tuhan Kami mau Menyembahmu Di tempat ini Mari nyatakan Isi hatimu Hari ini Ya Dapan Tuhan Nyatakan Kerinduanmu Hari ini Mari bawa hati Kami Bawa hati Kami Tuhan Mari bawa hati Menyembah Mari bawa hati Menyembah 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 Kepadanya Kami mau Mengerti Isi hatimu Tuhan Kami mau Mengerti Isi hatimu Kami mau Diam Tuhan Di dalam hadirat Di dalam hadiratku Lebih Lebih dalam Masuk Lebih Dalam lagi Tuhan Lebih Dalam lagi Kami mau Masuk Lebih Lagi Lebih Dalam Lagi Tuhan Lebih Dalam Lagi Tuhan Kami mau Masuk Lebih Lagi Tinggal Dalam Hadiratmu Tuhan Bertemu Muka Dengan Muka Mendengar Suaramu Tuhan 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 I want To see Jesus Face To face I want to run deep into the secret place here in his presence i want to see jesus face to face worshiping his holiness the last of me and more of you engkau terincang termagang termulia termanis oh yesusku hadiratmu menghanyutkanku bahwa ku dekat engkau terintang termagang termulia termanis termanis oh yesusku hadiratmu menghanyutkanku bahwa ku dekat engkau terintang N Oh yesusku hadiratmu hadiratmu menghanyutkan ku bahwa ku dekat Padamu Mari sama-sama kita makin berdiri Katakan engkau terindah Engkau terindah Terpengang Terbuliah Termanis Oh Yesusku Hadiranku Menghanyutkanku Bahwa ku dekat padamu Engkau terindah Terpengang Kau terbuliah Engkau termanis Terpengang Termanis Oh Yesusku Termanis Hadiranku Menghanyutkanku Bahwa ku dekat Bahwa ku dekat Engkau terindah Terpengang 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 Termulia Termanis Oh Yesusku Hadiranku Hadiranku Thai Bawa aku dekat padamu. Menghanyutkanku. Bawa aku dekat padamu. Kita menyembah Tuhan sebentar. Oh. Kami rindu mendekat kepadamu. Oh. Oh. Tuhan ku. Engkau lah alat. Engkau yang terindah. Hanya engkau yang bersembah. Oh. Oh. Yesus. Oh. Tiada yang seperti kamu. Yesus, my Lord. Oh. 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 Saat ini kami mengundang, biarlah rohmu benar-benar memenuhi kami. Amba yang mau membagikan bagaimana sikap hatimu, agar kami punya sikap hati yang benar di hadapanmu. Kami mau hati kami itu sama dengan hatimu. Setiap detak jantungmu, itu kami mengerti. Kami, saat engkau makin excited, kami pun excited. Saat engkau makin dekat, kami juga merasa dekat. Kami rindu untuk dekat selalu denganmu Tuhan, seumur hidup kami. Urapi setiap kami, urapi setiap orang yang ada di dalam CK Online, dimanapun mereka berada. Roh Kudus tidak akan meluputkan sesatupun juga. Adirat yang sama yang kami rasakan di tempat ini juga akan dirasakan oleh setiap orang yang ada di sana. Saat ini juga berbicara kepada setiap kami. Personal, sedekat itu, face to face. Setiap orang face to face dengan Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan. Urapi Abang. Hayat di dalam nama Yesus. Semua yang berjaya katakan, amin. Silahkan duduk. Malam hari ini saya rindu untuk membagikan cerita mengenai Daud. Daud adalah salah satu karakter di Alkitab yang salah satu yang paling saya suka. Kadang kotbah Daud bisa banyak sih. Ini salah hatunya aja. Ada satu saat saya itu kotbah di CK beberapa kali itu mengenai Daud, Daud, Daud. Ada yang baru hadir di CK gitu ya. Katanya, kok Adrian itu cuma bisa kotbahnya Daud doang. Tapi ya, sekadang saya itu cuma merasa Daud itu perlu dikagumi. Daud itu, Daud bukan segalanya, Tuhan Yesus lah segalanya. Tapi Daud itu, sampai Tuhan Yesus aja mau dipanggil anak Daud. Tuhan Yesus gak malu loh dipanggil anak Daud. Jadi kayaknya, setiap karakter di Alkitab bagusnya, itu kalau ditumpuk plus infinity, itu adalah bagusnya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita belajar Daud itu, paling tidak kita nambah satu langkah, mendekat, menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Jadi malam hari ini, katakan sebelah-sebelahnya ya, kita belajar mengenai Daud ya. Salah satunya ini, mengenai Daud, yang membuat saya kagum. Ini di kisah Rasul 13 ayat 22. Saya bacakan ya. Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan. Aku telah mendapat daun binisai, seseorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini diceritakan di kisah Rasul. Jadi ini sepertinya melihat kehidupan seseorang yang sudah dilewati. Kita belum selesai hidup kita ini di dunia. Apapun kalau kita berkata kita sudah pelayanan, kita sudah rajin baca Alkitab apa-apa itu belum. Masih belum valid kayaknya kalau belum selesai. Tapi yang ini kehidupan Daud sudah lewat dan ini dicatat dikotbahkan oleh Petrus. Petrus itu menceritakan masa lalunya dan sepertinya dirangkum dengan satu kalimat. Bagaimana Tuhan itu begitu gembiranya atau begitu excitednya saat Saul sudah tidak ada. Dan Daud sepertinya aku telah mendapat, sepertinya menemukan. Daud itu ditemukan. It's a discovery. Daud itu seseorang yang kayaknya Tuhan aja gak bisa ya Tuhan itu bukan kagum sama manusia. Tapi kayak I found him. Ini loh ini, Daud ini loh dijelaskan seseorang yang berkenan di hatiku. Nah masalahnya kalau bahasa Indonesia kata-kata berkenan itu rada. Saya gak ngerti. Apalagi kalau saya tanya orang Amerika gitu ya. Berkenan emangnya selama apa berkenan. Yang orang Indonesia. Berkenan emangnya di rumah Anda berkata, berkenan itu apa sih? Suka? Suka? Bukan. Kesaika, come on. Kayak sayang ya ngomong lah, ini seseorang yang aku sayang. Kayak gitu. Ini berkenan itu kayaknya pasti, ya gini loh berkenan itu memang arah-arahnya gak suka ya gitu ya. Tapi kan gak mungkin kalau kita ngomong satu makanan yang enak banget gitu. Kita misalnya ngomong sama mama kita yang masakin gitu. Mama hari ini saya berkenan dengan siomai Anda. Gitu kan kayaknya. Berkenan itu kayaknya terlalu berat untuk ngerti yang sehari-hari. Jadi berkenan itu sesuatu yang dipakai secara formal dan rasanya sesuatu yang berat. Ini lebih daripada cuma suka. Lebih dari cuma kayak kata-kata sayang. Ternyata di Alkitab itu kayaknya berkenan cuma dipakai dua kali loh. Kalau kayak Tuhan ngecap seseorang yang berkenan. Ya yang lainnya itu kayak istilah, apakah hatimu berkenan? Bertanya malah. Tapi orang yang berkenan di hatiku itu cuma dua kali. Daud sama satunya Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus Bapak di surga setelah Tuhan Yesus baptis dulu keluar. Inilah anakku di mana? Ini kata-katanya. Inilah anakku yang kukasih. Kepadanya lah aku berkenan. Yang di-assign kata-kata berkenan itu ternyata cuma Daud dan Tuhan Yesus. Bagi saya kayak wow. Berarti Daud ini kayaknya, of course gak ada nothing compared to Tuhan Yesus ya. Tapi kayaknya berarti ada sesuatu yang memang kita layak kita pelajari dari hatinya Daud. Kenapa Daud ini kok bisa disebut berkenan? Berkenan di bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya ternyata kata-katanya itu... Coba ya saya bacakan. Istilahnya kalau dalam beberapa yang NKJV misalnya. Itu a man after God's own heart. Berkenan itu a man after God's own heart. Saya tambah gak ngerti. Apa maksudnya after God's own heart? Saya gak ngerti ada kata-kata yang lain. Ini anak ayah virus ya. Ini a man loyal to God. Setia. Jadi berkenan tiba-tiba dihubungkan dengan... Jadi berkenan itu memang luas sekali. After God's own heart. Dan tiba-tiba dihubung-hubungkan dengan loyal. Tetapi saya menemukan satu terjemahan yang bagi saya... Kayaknya ini saya rada mengerti. Ini the message. Kata-katanya begini. A man whose heart beats to God's heart. Deskripsinya bagi saya dari yang terjemahan ini... Tentunya semua itu makin bertambah. Berkenan juga ada tambahan sedikit-sedikit. Tapi yang waktu saya mendapatkan... A man whose heart beats to God's heart. Dalam bahasa Indonesia-nya berarti... Ini adalah seseorang yang hatinya itu... Detak jantungnya itu... Berdetak bersama-sama dengan jantungnya Tuhan. Hatinya itu, detaknya itu barengan. Whose heart beats to God's heart. Timingnya, ritmnya, temponya itu sama-sama. Barengan. Boom. Barengan. Kalau tiba-tiba tambah cepat gitu ya... Itu barengan gitu. Aku gak punya ritm ya. Tapi kalau tiba-tiba lagunya... Engkau mulia... Gitu ya kan ya... Salah itu ya. Tapi kan tambah pelan gitu ya. Itu kayaknya Daud itu gak pernah off rhythm. Dia kayaknya selalu sinkron. Seperti seseorang itu kalau... Hatinya itu selalu nempel sama wifi-nya sesuatu. Hatinya itu selalu ada connection. Kalau handphone kita itu selalu ada connection dengan... BTS terdekat dengan... Selalu ada jamnya itu... Detiknya itu sama. Detiknya yang di sana sama yang di sini itu sama. Detiknya sekarang kita gak perlu nyaman-nyaman jam. Karena kita kalau sama-sama sinkron... Nanti hati kita itu detaknya sama. Kalau kita sinkron dengan hatinya Tuhan. Which... Daud itu dikatakan bahwa hatinya itu sinkron... Dengan detak jantungnya Tuhan. Kayak every heartbeat... Everything yang dia jalankan itu... Sesuai dengan detaknya Tuhan. Bukan detak atau langkahnya dia sendiri. Setelah saya menangkap ini... Bagi saya itu kayak... Saya tereksplain beberapa... Karena saya sering membaca... Ini salah satu kecuali Yusuf, Musa, Paulus... Ini salah satu yang ceritanya itu cukup panjang... Dari masih muda... Belasan tahun sampai tua... 70 tahun diceritain ada beberapa kejadian... Yang secara logika saya itu rada... Kenapa ya... Daud itu mengambil kesimpulan itu. Setelah saya mendapatkan kata-kata... A man whose heart beats to God's heart... Sepertinya menjelaskan... Kenapa dia melakukannya. Beberapa hal yang menurut saya rada... Aneh-aneh... Kesimpulannya. Beberapa kejadian yang menurut saya... Itu di luar logika saya. Itu misalnya... Adalah satu saat Daud itu... Dia masih muda sekali... Israel dengan Filistin yang ada Goliatnya. Empat puluh hari Goliat itu... Memaki-maki melontarkan kata-kata... Yang menjelek-menjelekkan Israel dan ala Israel. Daud mendengarkan sedikit saja. Yang lainnya itu tentara Israel. Yang tentaranya Raja Saul bahkan itu... Tidak ada yang berani mendekat saja. Tidak berani. Bahkan semua itu takut dan... Arah-arahnya itu ingin lari. Sebenarnya ya. Cuman kan ya... Sudah berkema ya. Tidak lari. Kalau Daud kebalikannya... Dia yang lari menuju. Goliat. Kok bisa berbalik? Saya percaya. Itu setelah kata-kata... A man whose heart beats to God's heart. Berarti waktu Goliat itu... Mengata-ngatain kata-kata... Yang menghancurkan Israel... Dan nama Tuhan... Detak jantungnya surga... Dan detak jantungnya Tuhan itu kayaknya... Ini Goliat ini kurang ajar. Kalau orang lagi marah kepada seseorang... Detak jantungnya lain pasti. Kalau orang lagi relax saja. Apalagi kita modern smartwatch itu. Kita tahu kalau kita lagi duduk... Tentang jantungnya 50-60... Tentang jantungnya... Tentang jantungnya... Tapi kalau lagi semangat... Kayak sekarang gini misalnya... Itu bisa 90 gitu ya. Tapi kalau lagi olahraga... 130-140 sampai 150... Kalau lagi marah banget nih... Lari gitu ya. Lagi mau perang... Adrenalin muncul. Detak jantungnya itu maksimum. Saya rasa waktu mendengarkan... Suara... Kata-kata Goliat mengatakan... Mana Allahmu? Dihina-hina gitu. Detak jantungnya Tuhan itu kayak... Tunggu. Kayak... Itu doubt itu. Karena sinkron dengan Tuhan. Dia bisa merasakan... Kenapa dia lari? Karena dia merasakan detak jantungnya Tuhan yang... Boom, 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 boom. Kayak march of war. Itu malaikat Tuhan itu semua. Ini saatnya tinggal... Kita hancurin aja Goliat itu. Setiap tinggal ngerasakan... Semua yang lainnya... Seluruh rakyat. Satupun Saul pun tidak. Hanya doubt yang nempel sama Tuhan. Yang sinkron sama Tuhan. Dia ngerasakan... Dia satu-satu yang lari. Bukan karena dia gila. Tapi dia ngerasakan detak jantungnya Tuhan. Dan surga. Orang lain takut dia malah marah. Karena dia tahu yang sekelilingnya... Semua lagi marah barengan sama dia. Seluruh surga. Marah barengan sama dia. Dia detak jantung yang ngikutin detak jantungnya Tuhan. Saya baru mengerti kayak... Oh, that's why. Makanya doubt kok mau lari ke... Itu di luar lu. Giga manusia. Dan anak kecil dia pun cuma bahwa ahli-ahli. Tapi dia gak tahan. Karena detak jantungnya Tuhan. Sinkron dengan hatinya. Dia gak tahan. Sudah ngerasain. Boom, boom. March of war. Marahnya kemarahan Tuhan. Dia bisa rasakan. Itu salah satunya. Tapi saya juga bisa... Ada saatnya kayak... Semua orang ada satu saat. Dia menari-nari. Daud menari-nari saat... Tabut Allah lagi mau masuk ke Yerusalem. Itu yang lainnya. Anda tahu gak? Itu kejadian bawa tabut Allah itu. Itu kejadian yang sangat solemn. Sangat hikmat. Sangat formal. Sangat kaku. Karena sebelumnya mereka mau ngangkatnya agak sembarangan. Ada yang mati. Uza. Ada yang mati. Kemudian berhenti sebentar 3 bulan di rumahnya Obed Edom. Habis itu dia mikirin gimana caranya setiap 6 langkah potong... Potong persembahan itu lama sekali. Setiap 6 langkah potong... Itu potong persembahan itu semua. Berarti imam-imam ada di sana. Itu semua tentara. Itu semua ada. Semua pakai baju kebesaran. Mereka semua menghormati. Karena dulu waktu gak menghormati ada yang mati. Mereka semua hormat. Semua itu jalannya mungkin... Dengan ada-ada ketakutan. Ketakut yang takut akan Allah ya. Menghormati gitu ya. Hanya satu yang nari. Bahkan melepas semua jubahnya. Menari-nari. Anda tahu kenapa? Saya rasa. Karena saat itu juga Tuhan itu senang sekali. Karena tabut Tuhan. Hadirat Tuhan itu dekat dengan rakyatnya. Ditaruh menjadi pusat dari segalanya. Tuhan itu senang kalau rakyatnya dengan-dengan dia. Kalau bangsa Israel dekat dengan Tuhan. Tuhan itu detak jantungnya. Happy. Mau gak mau Daud itu tidak merasakan ketakutannya. Kekakuannya. Kehikmatannya. Semuanya kaku. Semuanya pakai formal. Dia buka ke formalnya. Dia senangnya. Dia suka citanya Tuhan. Dirasakan di hati. Ada lagunya lagu. Oh betapa dalamnya gitu ya. Pokoknya lagunya itu yang benar-benar suka cita. Yang lainnya itu. March malahan. Pelan-pelan. Enam langkah berhenti sebentar. Potong gitu ya. Terus sudah siap. Berangkat lagi. Pelan gitu ya. Daud itu malah nari. Oh lagunya lain. Dia ngikut lagunya surga. Dia kayak pakai headphone orang lain. Pakai lagu lain. Kayak dipunya beat tersendiri. Saya kasih satu lagi. Ada satu yang aneh. Dia itu musuh. Dia itu dikejar-kejar sama Saul. Bertahun-tahun. Kira-kira 13 tahun dikejar-kejar Saul. Di hari terakhirnya. Setelah 13 tahun dikejar-kejar Saul. Dia itu mendengar berita dari orang Amalek. Yang lari. Dia omongin. Raja Saul mati. Mestinya ya. Kalau 13 tahun dikejar sama Saul. Musuh bebuyutan selama ini. Mestinya dia layak kepahitan. Karena itu mestinya mertuanya. Yang mestinya belain dia. Malah mau membunuh dia. Tapi. Tiba-tiba yang terjadi apa? Daud nangis. Orang lain mestinya. Yes. Atau kayak rasain lu. It's time. Lain gitu loh. Happy. Rasanya kayak puas. Mencapai sesuatu. Daud merasakan hatinya Tuhan. Tuhan merasakan. Duka citanya. Seseorang pahlawan Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Gugur. Gagal. Kehidupannya. Visi kerajaan alam. Melalui Saul tidak terjadi. Dia tidak menyelesaikan tugasnya. Tuhan itu sedih. Daud merasakannya. Daud pun bisa merasakan. Dia merobek bajunya. Dia berkabung. Dia bahkan ngarang lagu mengenai dia betapa sedihnya. Dia lebih sedih mengenai Yonatan. Tapi tetap dia menghormati. Dan merasakan. Kayak. Kekecewaannya Tuhan itu. Orang lain sih mestinya. Berpesta pora malah. Ya aku sekarang yang sedih raja. Enggak. Saya sekarang mengerti. Kenapa kalau ada yang Daud itu mengambil keputusannya. Kesimpulannya. Tidak seperti dunia. Dia tidak pernah kompromi. Karena dia hatinya itu dia tempelkan terus kepada Tuhan. Hatinya itu nempel. Detak jantungnya. Itu beatnya sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan lagi senang. Dia ikut senang. Tuhan lagi sedih. Dia ikut sedih. Kalau dia melihat ada yang belum dibaptis. Tuhan ikut sedih. Begitu dibaptis. Pasti ikut bersuka cita. Anda cuma dapat cicipan. Setiap kali mendapatkan satu jiwa diselamatkan. Kita merasakan cicipan. Detak jantungnya. Dan perasaannya surga. Perasaannya Bapak. Suka citanya. Bapakmu dibaptis. Saya melihat. Begitu suka cita. Saya tahu suka cita Anda itu ya. Ya tetap gitu ya. Mukanya tetap begitu ya. Ya ini tiba-nya apalagi ditutupin separuh gitu ya. Tapi itu suka cita loh. Benar-benar gitu ya. Itu sama papanya juga gitu. Su kok mau dibaptis. Tahu saya ingin dibaptis aja. Ya. Tapi saya tahu ini orang yang begitu. Kayaknya kaku. Apa gitu ya. Formal gitu ya. Tapi itu pasti Tuhan yang menjamah. Kalau sampai dia mau dibaptis. Itu suka citanya surga itu. Turun atas keluarga ini. Dan kita yang dibaptis keluarga mereka. Tapi kita juga ikut merasakan. Karena kita khusus dikirim sama Tuhan ke New York. Itu kayaknya khusus untuk ngajak kamu. Ayo kembalikan. Kembali ke Indonesia. Selamatkan keluarga mu lah. Ngapain kamu cari duit aja. Keluarga mu mau tinggalin gitu aja. Dari dulu sampai sekarang. Kita sudah gak balik lagi loh ke New York. Berarti saya tahu waktu itu kita dikirim ke New York. Hanya untuk makan di restoran yang enak itu. Ya plus. Dan untuk ngajak kamu untuk cari jiwa. Saya diutus jauh-jauh. Saya bayar sendiri loh ya. Iya kan ya maksudnya. Itu untuk. Tapi saya tahu it's worth it. Karena akhirnya dapat ya. Tingkat berapapun yang kita spend. Akhirnya puji Tuhan. So happy. Saya percaya Tuhan bayar setiap jiwa itu dengan harga yang paling mahal. Gak ada apa-apanya tiket pesawat kami ke New York. Tuhan Yesus bayarnya dengan darahnya di atas kayu salib. Setiap jiwa itu Tuhan mau selamatkan. Itu detak jantungnya Tuhan. Daud itu menjadi orang yang berkenan karena dia selalu menangkap hatinya Tuhan. Saya rindu kita semua itu menangkap hatinya Tuhan. Tapi bukan cuma sementara dan sekali-sekali. Seharusnya kita menangkap hatinya Tuhan itu sampai seumur hidup. Saya mau kasih contoh. Daud itu sampai dicap. Seperti di kisah Rasul 13.22 ya tadi ya. 13.22 itu kan sesudah lewat. Ini salah satunya yang membuat dia sampai dicap berkenan. Itu karena saya tunjukkan ada satu ayat lagi yang merangkum kehidupan Daud. Di 1 Tawarik 29, ayat 26. 1 Tawarik 29. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya. Penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo. Anaknya menggantikan dia. Ini rangkumannya itu keren banget kayaknya. Kehidupannya itu. Kemudian matilah ia telah putih rambutnya. Orang yang sudah sampai putih rambutnya lanjut umurnya. Saya inginnya memang kalau nanti jangan sampai cuma rambut putih. Karena sebenarnya rambut saya banyak sekali putihnya. Bukan cuma putih tapi lanjut umurnya. Artinya itu kayak kita punya waktu untuk menyelesaikannya. Tapi bukan hanya itu. Ada kata-kata penuh kekayaan dan kemuliaan. Ini sebenarnya saya rada aneh ya. Penuh kekayaan dan kemuliaan. Karena saya baca ini salah satu yang paling terbuka. Ada pengkhianatan. Dia lari. Dia masuk Gua Dulem. Dia lari dari. Dia pernah jadi kayak orang gila. Dia pernah dikhianatin anaknya. Dua anaknya memberontak kepada dia. Penuh kekayaan dan kemuliaan. Ini tapi Alkitab loh. Kan bukan tipuan berarti. Ini cara Tuhan melihat. Kehidupan kita itu bisa ada naik dan turun. Tapi cara Tuhan melihat. Kita ada penuh kekayaan dan kemuliaan. Bisa gak kita kayak dia? Kita mungkin ada naik turunnya. Di masa-masa kayak begini. Mungkin omset kita turun. Apa income kita turun. Kondisi kita lagi ada masalah. Tapi apakah ini yang Anda anggap? Ini nanti dirangkum dalam kehidupan Anda? Atau nanti kehidupanmu kayak Daudin. Nanti penuh kekayaan dan kemuliaan. Saya rindunya kalian semua kayak dia. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Saya suka ini karena kata-katanya naik rajalah. Naik rajalah itu bukan kata kerja. Tapi benar-benar bukan cuma naik saja anaknya. Tapi dia naik rajalah. Berarti kayak dia raja, anaknya juga raja. Itu kayak meneruskan sampai anaknya tetap raja. Kehidupan Daud itu kayaknya dia selesai. Anaknya meneruskan dengan posisi yang sama paling tidak. Bisa meneruskan berikutnya. Naik rajalah Salomo anaknya. Menggantikan dia. Saya ingin kalau hidup kayak Daud. Jadi kita belajar. Kalau mau hidup kayak Daud. Sikap hati yang kayak apa? Yang dijaga oleh Daud. Sehingga Tuhan mencap dia sebagai orang yang berkenan. Dan Tuhan itu bisa melihat bahwa kehidupannya penuh kekayaan dan kemuliaan. Ini salah satu kejadian. Di akhir kehidupan Daud. Daud itu meninggalnya umur 70. Di Alkitab dicatat. Di Alkitab dicatat. Di akhir-akhir kehidupannya dia itu sudah jarang berdiri. Di umur 70 di zaman itu sudah capek banget. Dia kayaknya dikit-dikit kedingin. Berarti kurus kering gitu ya. Kayaknya banyak selimut. Bahkan dia jadi jarang keluar kayaknya. Berarti kalau pakai selimut di kamar gitu aja. Makanya di saat itu ada kejadian di akhir-akhir kehidupannya. Anak yang namanya Adonia itu tiba-tiba mengadakan kudeta. Papanya belum mati. Dia mau mengaku-ngaku dia mau jadi raja. Menggantiin papanya padahal Daudnya belum mati. Adonia anaknya. Ini kejadian yang menyedihkan karena yang dia maui sebenarnya yang Daud mauin adalah Salomo yang jadi raja. Berarti ini anaknya yang berontak ini Adonia ini tidak mau menurutin dia. Ini berontaknya double berontak satu secara hukum dia belum jadi raja mau jadi raja. Yang secara anak dan bapak berarti ini orang mengkhianati papanya. Dia tidak menurutin papanya. Itu terjadi kudeta itu terjadi sesuatu yang parah di kondisi itu. Tapi Daud mengambil keputusan yang cukup tegas. Dia tetap mengangkat Salomo dan menghancurkan semua kudetanya. Tidak dibunuh. Tidak terjadi pembunuhan saat itu. Cuman secara hukum dia benar-benar mentahbiskan Salomo sebagai raja. Jadi ada perebutan kekuasaan. Itu tegang sekali. Itu di akhir-akhir kehidupan Daud. Dan ternyata dicatat saya tidak tahu berapa lama sesudah kudeta itu. Ini ada kejadian salah satu kayak the last official act of David. Jadi Daud sebagai raja yang terakhir yang dicatat yang paling official. Dan ini adalah kejadian di mana Daud mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Saya mau ajak Anda melihat ini ya di 1 Tawarik 29. Mulai dari ayat 10. 1 Tawarik 29 ayat 10 dikatakan demikian. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Sebentar. Ini kejadiannya kayak apa coba? Di ayat 10 ini. Saya ini cuma membayangin. Karena ada yang di ayat-ayat yang lainnya di 1 Tawarik 22 itu disebutkan apa yang terjadi. Ini adalah tugas Daud saat itu doa persembahan. Kalau di ibadah di gereja, biasanya WL-nya yang doa persembahan ya kalau di Morsiaran. Benar-benar ya? Mari kita berdoa untuk persembahan gitu ya. Terus seperti itu kita tutup mata semua. Terus kita, Tuhan terimalah persembahan kami. Terus kemudian saya ini soalnya asyir ya toh. Kita tahu kita ini bawa set masing-masing bawa kayak ini kantong persembahan. Ini kalau di ibadah ya persembahan. Zaman sekarang sebenarnya persembahan bisa pakai kartu ya. Tidak perlu yang di situ. Tapi di zaman kita sekarang itu kan persembahannya pakai kantong persembahannya. Ini juga doa persembahan. Tapi di zaman itu bukan pakai kantong, bukan pakai apa. Karena Daud itu mempersembahkannya. Nanti saya jelasin. Pokoknya ini doa persembahan. Sekali lagi ini kejadian dekat sekali dengan yang namanya kudeta tadi. Yang mengkudeta itu terdiri dari anaknya sendiri. Didukung oleh jawab panglimanya sendiri. Jawab, Yowab ya bahasa Indonesia. Yowab itu panglimanya dia yang kira-kira sudah selama, saya enggak tahu sejak jamannya Daud mulai lari. Berarti umur-umur 17, 18 sampai umur 70, berapa puluh tahun itu. Yowab dan Daud itu puluhan tahun barengan. Perang barengan, berdarah-darah barengan. Dari lama, ini orang lama. Tiba-tiba Yowab itu mendukung anaknya. Adonia yang tidak seharusnya jadi raja. Bukan hanya itu, didukung oleh Abiatar. Abiatar itu sejak Daud menyelamatkan dia dari imam. Yang waktu doa dia, dia itu menyelamatkan dari pekerjaannya. Saul itu mau bunuh-bunuhin semua yang imam-imam itu diselamatin sama Daud. Itu sejak jaman belasan tahun. Umurnya sama pelayanannya barengan sama Daud dan Yowab dan Abiatar itu lama. Tiba-tiba mereka itu berbalik dan mengkhianati Daud. Dan Anda lihat di ayat 10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Kalau segenap itu berarti. Kalau saya melihat kalau ada upacara. Itu yang duduk di depan itu keluarga. Berarti itu seluruh anaknya termasuk Salomo yang sudah. Dan mungkin ada Adonia. Agak dipucuk kali ya. Tapi ada di sana. Daud itu yang tadi dikatakan bahwa Daud itu sudah umur 70. Dia sudah enggak setua. Bahkan pakai selimut. Dia berarti sebenarnya biasanya mungkin duduk aja udah lemes. Dia untuk nunggu ayo ibadahnya cepat selesai. Dia masih sudah kedinginan. Mungkin pakai jaket kayak lady gitu ya. Karena kedinginan gitu ya. Jadi waktu mau WL gitu baru dilepas gitu ya. Sama Daud juga kayak gitu mungkin. Waktu udah saatku oke dia lepaskan selimutnya satu persatu. Mungkin masih dituntun oleh orang kiri. Dan karena berdiri pelan-pelan. Dia masih bungku mungkin. Ngomongnya udah. Waktu itu sepertinya kayaknya di surga ini. Ceritanya bahwa Tuhan ini. Selalu sinkron dengan Daud. Atau Daud ini selalu sinkron. Bita apa yang terjadi di dalam hatinya Daud. Kalau orang baru dikudeta. Bita yang terjadi adalah geram. Mestinya itu dendam. Mestinya itu kecewa. Karena kalau anaknya ada di sana. Panglimanya. Jawab itu digantikan oleh Benayah. Tetapi saya percaya jawab itu masih. Jawab itu juga ponaknya Daud. Berarti keluarga sebenarnya ada di depannya. Abiatar belum diganti. Sadok menggantinya sebenarnya. Tapi Abiatar masih ada. Nanti Sadok akan digantikan. Abiatar akan digantikan oleh Sadok. Berarti Abiatar juga ada di sana. Sadok ada di sana. Jadi ini ada dua kubu. Itu mungkin jawab. Abiatar dan Adonia itu ada di pucuk. Tapi dia masih kelihatan. Dia setiap kali noleh. Segenap jemaat dia noleh itu. Dia bisa saja geram. Detak jantungnya manusia akan geram. Detak jantungnya manusia akan kecewa terhadap anaknya. Detak jantungnya manusia akan merasa dikianati oleh ponaknya sendiri. Dan panglima perangnya. Bahkan kalau Abiatar bisa dianggap sebagai pemimpinnya, penuntunnya. Dia setiap kali mau berdoa, tanya Tuhan. Mau disiklak. Dia nanyanya ke Abiatar. Dua berapa kali sering tanya di titik-titik lagi. Habis-habisannya dia nanyanya ke Abiatar. Ini orang yang dia sering ajak berdoa. Mungkin sesama. Mungkin enggak Anda mengalami masalah. Ada tekanan, ada problem. Yang mengkhianati orang-orang yang dekat. Detak jantungnya Anda apa? Anda bisa enggak? Sama seperti Daud. Dia mengkonekkan diri kepada Tuhan. Bukan dengan emosinya sendiri. Bukan pemikirannya sendiri. Tapi dia nempelnya kepada Tuhan. Itu rasanya surga. Itu dramnya sudah ada yang lain. Apa dramnya? Dramnya itu sebenarnya adalah dram kebanggaan. Bukan kecewa. Karena apa? Itu persembahan. Ini adalah persembahan. Daud itu dengan segala kesulitannya. Dia tidak mau mengikuti kedagingannya. Dia mengikuti detak jantungnya Tuhan. Makanya kata-kata Daud yang pertama keluar. Ini yang ditunggu-tunggu oleh surga. Daud bakalan ngomong apa? Ternyata yang dikatakan adalah. Terpujilah engkau ya Tuhan. Oh bisa saja. Dia raja yang baru menyelesaikan kudeta. Dia bisa. Di saat pertama. Dia pertama kali ngomong ini. Ini belum dia bisa mendeklarasikan. Ini adalah orang-orang yang kurang ajar. Ini saatnya. Untuk dihukum. Dia bisa membalas jendam. Tapi apa yang dilakukan. Terpujilah engkau ya Tuhan. Tidak salah Daud disebut sebagai. Orang yang hatinya berkenan di hati Tuhan. Dia melakukan segala gandaku. Segala. Dia itu mengikuti Tuhan. Tuhan bilang. No. Jangan membalas jendam. Jangan. Ini hadirat Tuhan lebih penting daripada kepentinganmu. Daud mengikutinya. Terpujilah engkau ya Tuhan. Alahnya Bapak kami Israel. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini tadi kan dia sudah gak tua. Mungkin ngomongnya. Rada sulit karena dia mau. Mesti sinkron ulang. Mungkin kata-katanya lah. Terpujilah engkau ya Tuhan. Alahnya Bapak kami Israel. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat 11 dia makin lebih gak bungku. Makin dia dekat dengan Tuhan. Dia makin merasakan. Tetap jantungnya Tuhan. Ya Tuhan. Punyamulah. Kebesaran dan kejayaan. Dan kehormatan. Dan kemasyuran. Dan keagungan. Ya segala galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan. Punyamulah kerajaan. Dan kau yang tertinggi itu melebih segala galanya. Sebagai kepala anda harus tahu. Siapa Daud? Daud di umur 70 itu tidak ada yang berani dengan dia. Selama dia perang itu semua orang sekelilingnya kerajaan. Apapun kalah semua. Daud datang ke Moab. Hancur. Moab. Amon. Mana aja. Itu semua sekelilingnya Aram. Semua hancur. Filistina hancur. Semua di kalahkan sama Daud. Daud itu kalau datang. Kalau ngomong kejayaan. Kebesaran. Kehormatan. Itu kebesarannya Daud. Daud itu kemana-mana itu. Ngancurin tentaranya. Semua orang itu ngirimin upeti kepada Daud. Karena mereka tahu. Sudah jangan diserang dah. Aku kasihan. Yang kalau ada orang yang sudah 70 tahun. Merasakan dia sudah capek. Kenapa dia bungkuk? Karena dia penuh dengan peperangan ini. Hasil pelayanan 40 tahun. Membela nama Tuhan. Itu penuh dengan sobekan. Pukulan. Cabikan. Perang lawan sini. Perang lawan sana. Setiap kali ngeliat ada. Ada tempelnya musuh yang bukan untuk Tuhan. Dia hancurin. Dia ambil emasnya. Dia bawa kepada Tuhan. Dan dia bilang kemasyuran itu. Adalah punyanya Tuhan. Dia tidak pernah ngambil sedikit pun. Dia tidak membuktikan bahwa. Dialah yang besar. Ada orang-orang yang berkata. Kalau dunia selalu berkata. I'm a self-made man. Di buku biografinya orang-orang yang punya kekayaan. Ngomongnya. I made myself this wealth. Daud. Kalau sudah ngumpulin. Dia berkata. God owns it. What a man. Dia bisa melepaskan kejayaan. Lu ini dengan keringat dandaranya dia. Dia tidak pernah klaim keringat dandaranya. Dia berikan punyamu. Kejayaan kebesaran. Can we do that? Kalau engkau nanti punya bisnis kuliner makin besar. Siapapun anda bisnismu makin besar. Kariermu makin tinggi. Bisa gak nanti di akhir kehidupanmu. Engkau bisa memberikan segala ini kepada Tuhan. No wonder hatinya Daud itu berkenan di hati Tuhan. Raih 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan kau yang berkuasa atas segala-galanya. Ngomongin kekuasaan dia barusan aja nyelesaikan kudeta. Power play dia powerful. Kalau mau power play dia tinggal ngomong sama dia. Kamu mau coba rebut kekuasaanku. No I have the power. Dia enggak. Tuhan yang punya kuasa. Hatinya itu luar biasa. Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokokkan semuanya. Dia selalu memberikan glory. Baik kekayaan, kejayaan, kekuasaan. Dia baru menyelesaikan power play mengenai kudeta. Dan dia bisa memberikan glorinya kepada Tuhan. Saya rindu kita harus belajar. Apapun yang kita lakukan. Give glory to Him. Sekarang ya Allah kami. Kami bersyukur padamu. Dan memuji namamu yang agung. Itu. Dia bisa mengucapkan kata-kata syukur. Padahal dia baru merasakan kekecewaan. Tapi dia bisa membalik itu. Karena dia selalu detak jantungnya ngikut Tuhan. Dia bisa berkata bersyukur. Ayat 14. Sebab siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah. Persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebentar. Tadi saya jelaskan bahwa persembahan kalau di gereja kita akan keliling gini. Persembahan yang Daud berikan gimana waktu itu? Ada ayatnya di 1 Tawarik 22 ayat 14. Dikatakan demikian. Sesungguhnya, 1 Tawarik 22 ayat 14. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, Aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100 ribu talenta emas. Dan sejuta talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu. Tetapi baiklah, engkau menambahnya lagi. Ini catatannya, ini sebelum kejadian itu, sebelum didoakan, ini dihitung di Alkitab. Di Alkitab itu jarang dijelaskan mengenai persembahan. Ini salah satu saat dan persembahan yang paling nyata jumlahnya dan hitungannya. Ini saya coba, ada yang ngitung yang lainnya. Itu yang namanya 100 ribu talenta emas itu, ada yang nyebutin itu ekvivalennya sekitar 4 ribu ton emas. Bentar, bisa bayangin 4 ribu ton emas? Satu kilo emas bisa bayangin? Sekilo berapa ya? Segini ya? Segini ya, ya kira-kira lah ya. Saya ini pernah nanya orang yang kerjanya emas. Kalau 100 kilo seberapa? Ya gini kali 100, ya lumayan lah segini ya. Belum seton loh itu. Kalau seton ini kali 10, berarti sudah, itu satu ton, kali 4 ribu. 4 ribu ton. Anda tahu itu tadi, itu yang tadi saya ngomong, Daud itu, makanya dia ngomong segala kejayaan. Dia itu persembahannya itu bukan setelah dikumpulin terus satu kantongan, bukan. 4 ribu ton emas, itu saya nggak tahu gimana cara ngumpulin. 4 ribu ton emas itu bentuknya bukan nantaan loh. Bentuknya Anda tahu apa? Patung dagun dipotong. Patungnya apa? Shemosh atau apa gitu. Patungnya negara sebelah, temple sebelah itu. Potongan-potongan, bongkaan-bongkaan emas. Dan perak itu 4 ribu ton dikumpulin dan berkata, Tuhan ini loh persembahannya. This 40 years of war, 40 years of serving, I give to you. Tapi dia nanyanya bukan dengan sombong. Dia berkatanya, siapa aku ini? Orang yang berkata, siapa aku ini? Dia tiba-tiba berkata, di ayat 15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu. Dan orang pendatang yang sama seperti nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Tiba-tiba setelah ngomong, ini loh sudah. Memberikan 4 ribu ton, 40 ribu ton perak dan tak terbayang yang namanya tembaga. Dan itu semua dikumpulin, dia sedang mendoakan. Ini, tapi dia masih bertanya-tanya siapa kami? Semua orang di sekelilingnya sudah tahu. Daud itu raja yang paling kuat, kerajaan Israel yang paling jaya, yang paling kuat saat itu. Itu sudah tahu. Tapi dia bisa berkata, sebagai bayang-bayang hari-hari kami. Saat itu, badannya Daud sudah begitu, tidak bungkuk lagi. Badannya Daud itu sudah berdiri tegak. Dia berkata bayang-bayang. Saya percaya, kata-kata bayang-bayang hari ini. Karena dia merasa hidup dia itu 40 tahun itu lewat begitu saja. Yang dia ingat itu bahkan bukan cuma 40 tahun, dia masih ingat mungkin. Dia berkatanya gini, Tuhan kok cepat ya. Aku sudah cuma baru bisa ngumpulin 4 ribu ton emas. Aku ingatnya itu aku barusan saja. Aku lari menuju Goliath. Dia cuma ingat lagi umur 17. Dia sudah tidak lagi pelan-pelan ngomongnya siapa kami ini. Kayak bayang-bayang saja, Tuhan. Dia sudah seperti badannya, sudah kencang lagi. Segaga dia merasakan, dia ingat kembali waktu dia mengingat-ingat. Olo-olo hanya Goliath. Dan pertama kali dia mau lari menuju Goliath untuk membela nama Tuhan. Dia mengingat dan berkata, Tuhan. Aku sekarang seumur 70. Kayak bayang-bayang saja. Aku baru bisa ngumpulin 4 ribu ton emas. Orang ngasih 4 ribu ton, tapi dia cuma ngomong seperti bayang-bayang. Banyak diantara kita kayaknya memberikan pelayanan apapun, sudah ngomong kalau maju kepada Tuhan doanya gini. Tuhan ini aku loh, aku sudah ngelayani engkau. Kalau Daud maju ngasih 4 ribu ton dan mengalahkan itu pelayanan 40 tahun, dia masih, siapa aku ini Tuhan. Semua ini kayak bayang-bayang. Baru ngancurin satu Goliath dan 4 ribu ton, kayaknya sudah lewat Tuhan. Aku sudah selesai ya. Waktuku sudah lewat kah? Bagi dia itu juga waktu itu berharga. Setiap waktu itu berharga. Setiap jiwa berharga. Dia merasa, kok cuma gini Tuhan, kalau bisa mempersembahkan lebih. Tapi sudah lewat. Bayang-bayang saja. Ayat 16. Ya Tuhan, Allah kami. Segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah. Bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punya mulah segala-galanya. Daud adalah seseorang yang sepertinya menjalankan ayat yang berkata mengenai imamat rajani. Ada ayat di 1 Petrus. Kalau tidak salah saya lupa ayatnya. Saya tidak mau bahas itu di sini. Dikatakan kita adalah imamat rajani. Saya rasa definisi imamat rajani adalah seorang yang secara fisik adalah raja, tapi hatinya adalah hati imam. Daud adalah seseorang yang dia adalah raja, tetapi tujuan kehidupannya itu adalah untuk membangun rumah untuk Tuhan. Semua yang dia lakukan, semua peperangannya itu, tujuannya adalah untuk membangun baik Allah. Dia itu paling manggel kalau ada orang yang menghina nama Tuhan. menurut dia tempel atau penyembahan untuk ilah lain itu penghinaan bagi Tuhan. Makanya diserang, diambil untuk ini, ini untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tidak boleh untuk memuliakan ilah yang lain. Itu semua motivasi kehidupannya. Itu dikatakan ini, ini salah satu contoh saja di 1 Tawarik 18 ayat 11. Ini salah satu contohnya, cuplikan saja. Juga barang-barang ini dikhususkan raja Daud bagi Tuhan. bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa. Yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Daud itu ngumpulin 4 tributon itu dari itu. Dia yang ngerebutin dari mereka, dipakai untuk bangun rumah Tuhan. Semua tujuannya untuk bangun rumah Tuhan. Tidak ada sedikitpun dia berkata, dia ingin menjadi orang kaya. Padahal di hidup kita, kita inginnya yang kita doakan, banyak kesuksesan diri kita sendiri. Daud dianggap berkenan, karena hatinya tidak pernah ada sedikitpun, meninggikan namanya sendiri, dan kejayaannya sendiri, ataupun kekayaannya sendiri. Semua ini untuk rumah Tuhan. Saya rindu punya hati yang kayak gitu. Lu di tengah-tengahnya, apakah Daud punya istana? Yes. Tapi hati dia untuk rumah Tuhan. Yang harus kita tiru adalah sikap hatinya. Sikap hatinya yang tujuannya itu untuk memulihkan nama Tuhan. Makanya kita ini selalu ngajak, kalau di JG, ayo, jalankan visi kerajaan Allah. Tujuannya itu bukan untuk meninggikan nama gerejanya loh. Supaya hati kita itu mirip kayak Daud. Supaya kita ini berkenan di hatinya Tuhan. Supaya detak jantung kita ini sama dengan Tuhan. Kita itu punya hati yang sikap, hati yang sama. Ada yang tanya, saya kok gak bisa? Well, itu pilihan Anda. Ini sama suka atau tidak. Ini keputusan yang Daud, dan ini keputusan saya, dan keputusan Anda, keputusan Anda untuk memilih. Apakah asalnya kesukaan kita? Enggak. Kita memilih karena kita tahu ini kesukaan Tuhan. Kita bilang, aku mau ngikutin Tuhan, aku mau menyukakan Tuhan. Hidup saya saya arahkan untuk membangun rumah Tuhan. Hidup saya saya arahkan untuk membangun kerajaan Allah, untuk membangun gereja, seribu gereja, satu juta murid. Itu membangun kerajaan Allah. Ini untuk Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri. Saya membangun ini, bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Saya mau meniru apa yang Daud lakukan. Sikap hati yang berkenan di hati Tuhan. Ayat 17, aku tahu ya Allah ku, bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umatmu yang hadir di sini juga kulihat memberikan persembahan sukarela kepada mereka, kepada mu, dengan sukacita. Tuhan gak pernah mau maksa pelayananmu kepada Tuhan, haruslah dengan tulus dan ikhlas. Daud ngakuinnya, gak ada yang maksaku loh. Gak ada yang, ini bukan untuk ngejar. Ketenaran atau kelihatan kayak sok kudus atau apa, sok rohani. Bukan. Ini tulus ikhlas. Hanya untuk Tuhan. Saya rindunya setiap yang ada di CK. Ayo kita melayani Tuhan, menjalankan seribu gereja, satu juta murid. Itu hanya untuk secara tulus ikhlas dan sukacita untuk Tuhan aja. Gak ada yang maksa. Daud tidak memaksa anak buahnya. Saya akan meniru Daud. Kalau Anda melayani Tuhan di CK, di gereja, dengan tulus, dengan sukacita. Tanpa paksaan. Semuanya hanya untuk Tuhan saja. Bukan untuk manusia. Ayat 18 Ya Tuhan, ala Abraham, ala Israel, bapak-bapak kami. Peliharalah untuk selama-lamanya kecendurangan hati umatmu yang demikian ini dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang kepada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu melakukan segala-galanya dan mendirikan baik yang bersiapannya telah kulakukan. Di masa akhir hidupnya, Daud itu tidak memikirkan diri sendiri. Dia menyebutkan nasibnya rakyatnya dan anaknya. Daud itu punya sikap hati Bapak. dia memikirkan nanti rakyatnya bagaimana, anak buahnya bagaimana, anaknya bagaimana. Yang dia rindukan, yang dia bingungkan, dia tidak minta kekayaan bagi anak-anaknya, bukan berkat bagi rakyatnya. Dia memikirkan hati mereka. kami, para pemimpin di CG, kami rindukan memikirkan hati setiap anggota CG. Hati kalian, saya berdoa hati setiap anggota jemaat itu tetap tulus mengikut Tuhan sampai akhir hidupmu. Karena itulah yang Daud doakan untuk Salomo. Daud mintanya memang, eh, Salomo memang mintanya hikmat. Daud mintanya tulus, percuma punya hikmat hatinya tidak tulus. Saya percaya, ketulusan itu yang utama. Saya rindunya kita semua punya hati yang tulus mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Hikmat nanti Tuhan akan berikan. Eh, 20. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaat itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaat itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Yang terakhir, sampai akhir hidupnya. Tujuan Daud cuma satu. Dia mau mengajak orang lain. Dia selalu mengajak orang lain untuk memuji Tuhan. Dia adalah seseorang yang selalu mempengaruhi orang lain untuk membuat orang lain mendekat kepada Tuhan. Saya rindunya kita sampai akhir hidup kita, kita gak berhenti melayani. Ini umur 70, dia membuat orang lain menyembah Tuhan. Siapapun, berapapun umur Anda, jangan pernah berhenti melayani. Jangan pernah sampai kau merasa bahwa saya sudah tua nanti aja biar yang muda, generasi muda yang melayani. Daud melayani saat dia sudah tidur aja bertumpuk-tumpuk selimutnya. Dia adalah orang yang sampai akhir hidupnya, dia membuat orang lain menyembah Tuhan. Seharusnya hidup kita itu bersemangat terus sampai kapanpun kita mau membuat orang lain menyembah Tuhan. Maka kita harus sampai akhir. Jiwa-jiwa itu gak boleh selesai dalam hati kita. berapapun umurnya, posisi kita, apapun pelayanannya, kita gak bisa delegasikan untuk orang lain. Daud tetap mengajak orang lain untuk ayo menyembah Tuhan bareng. Saya rindu kita bersama-sama nanti menyembah Tuhan bareng. Gak ada satupun yang luput. Saya rindunya kita semua menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya rindunya kita belajar, punya sikap hati seperti Daud, tetap jantung kita. Itu sama sama Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sambil merenungkan bagaimana hati kita seharusnya itu disamakan dengan detak jantungnya Tuhan. Semua apapun kedagingan kita yang kerinduan kita sendiri biarlah menjadi kalah, biarlah Tuhan yang diutamakan tetap jantung Tuhan saja yang menuntun langkah kehidupan kita. Hari ini biarlah kita bersama-sama mengubah dan mengambil keputusan. Punya hati seperti Daud. Kita nyanyikan lagu ini dulu. Tuhan, 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 Terima kasih. 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 Itu apa sebagai istri Kita mau buka di kejadian 2 Ayat 18 Tuhan ala berfirman Tidak baik Kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Kata-kata disini penolong baginya Jadi saya benar-benar seperti tertancap Di dalam hati dan pikiran saya Dalam menghadapi titik terendah kami Waktu itu dalam kondisi kami berhutang Di titik terendah itu Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri Saya ini penolong Kalau suami saya dalam kondisi lemah Dan butuh ditolong Penolong ini tidak boleh tidak menunjukkan perannya Justru inilah, di titik inilah Kalau suami saya tahu persis Suami itu tanggung jawabnya adalah Mencari nafkah, pekerjaan Tapi kalau suami sudah tidak bisa lagi Memberikan nafkah Buat keluarganya, buat istrinya Pasti suami itu merasa gagal Dan pasti down banget Karena waktu itu saya melihat Kondisi suami saya down Dan dia merasa bahwa Saya ini percuma, hidup saya ini percuma Toh saya tidak bisa membahagiakan kamu Saya tidak bisa memberikan kamu apa-apa Dan di saat itulah Saya selalu berkata kepada suami saya Untuk, ayo sama-sama Kita ada Tuhan yang luar biasa Saya mau berdiri di saat itu Saya sebagai penolongnya Saya mengajak suami saya Untuk berjumpa dengan Yesus Untuk memandang Yesus Untuk menaruh pengharapannya kepada Yesus Saya tidak pernah sedikitpun Mengeluarkan kata-kata yang negatif Terhadap suami saya Pak Adrian mungkin bisa Memang, memang gitu Jadi pada saat itu saya tidak pernah Mengatang-ngatai suami saya Saya tidak dicerumuskan Sepertinya Saya tidak pernah memberikan kata-kata negatif Saya banyak mendengar juga Tidak menyalahkan saya Saya banyak juga mendengar dari orang-orang Yang ada di sekeliling saya Ketika menghadapi badai Dalam bisnis mereka Dalam keuangan mereka Mereka mengatang-ngatai suaminya Percuma saya menikah ini Toh saya tidak dihidupi Saya tidak diberikan Tidak di support dengan keuangan Bahkan membayar pembantu saja Suster saja Saya tidak dibayarin oleh suami saya Sepertinya kayak menuntut Tapi di sana puji Tuhan Saat itu roh kudus memberikan kekuatan kepada saya Untuk saya berdiri sebagai penolong Apa yang saya katakan pada suami saya Saya selalu ngasihin hope Saya selalu ngasihin pengharapan Saya selalu meminta supaya Ayo kita datang sama-sama Ketika dalam kondisi imannya lemah Saya ajak dia berdoa Saya yang mendoakan Saya yang memberkati Dan tiap malam saya selalu juga Berdoa untuk suami saya Supaya Tuhan pakai suami saya ini Dengan luar biasa Dan kalau pada saat itu Kondisinya mungkin tadi pertanyaannya kan Ada yang kehilangan pekerjaan Dan saya sudah melihat Di beberapa anggota CG kami Bahkan juga para leaders Yang ada di CG kami Dalam kondisi seperti ini Mungkin suaminya Kondisinya ada yang dirumahkan Ada yang kehilangan kerjaan Ada yang bisnisnya Nol sama sekali Tutup Saya melihat beberapa istri itu Dengan luar biasa Yang dulunya tidak punya talenta Untuk memasak Tapi di saat kondisi seperti ini Tuhan itu saya membukakan Satu pintu baru Dan istri ini bisa bekerja Memasak dan Jualan makanan Seperti itu Dan saya melihat Diberkati sekali juga Dan ini bukan hanya Saya lihat di satu orang Tapi cukup banyak Dari anggota CG kami Dengan Bisnis-bisnis yang dibukakan Baru-baru ini Tapi benar-benar Seperti kayak pintu baru Yang dibukakan Dan Tuhan Campur tangan Oleh karena itu Ketika kita menghadapi Di kondisi yang seperti ini Jangan main saling Saya tidak Sama sekali against Saya sama sekali menolak Kalau ada Suami dan istri Saling Menyalah-nyalakan Satu dengan yang lain Yang istri menyalahkan suami Suami menyalahkan istri Ini bukan waktunya Ini justru waktunya Anda bergandengan tangan Dengan suamimu Dan Datang kepada Tuhan Berseru Minta Saya diingatkan Bahwa waktu itu Anda Kamu bilang Mau sampai makan Indomie aja Saya juga mau Jadi ini saatnya Terendah Menunjukkan komitmen Jadi Anda ngomongnya Mau makan Indomie aja Akan tetap Mau kemanapun Kau pergi Aku akan tetap pergi Bersama denganmu Gitu kan Ya Memang Banyak sekali Bada yang Menerpa Dalam Pernikahan itu Khususnya Perceraian itu terjadi Karena Masalah Dalam hal Keuangan Nah Kalau kita Tidak punya Komitmen Seperti komitmen Dalam pernikahan Pak Adrian Kalau tadi Pak Adrian Menyampaikan itu Saya teringat Ketika kita Menikah Saya berjanji Di hadapan Allah Dan jemaatnya Itu bahwa Saya akan Bersedia Untuk Berada di sisimu Dalam keadaan Suka Maupun duka Dalam keadaan Kaya maupun Miskin Sehat Maupun Sakit Janji itu Tidak saya lupakan Oleh karena itu Ketika Menghadapi itu Di titik Terendahnya Kasian Waktu itu Saya melihat Suami saya Saya cuma Bisa berdoa Mendoakan Memberikan kekuatan Saya selalu Memberikan pengharapan Dan saya sampai Tadi itu Seperti yang Pak Adrian Sampaikan Saya sampai Bicara dengan Pak Adrian Saya bahkan Relah Kalau saya harus Tidak Tidak Bisa makan Apa-apa Kalau setiap hari Saya harus makan Indomimu Asalkan Aku bisa bersama Dengan kamu Aku akan Belain Tak barengin Tak dampingin Suami saya ini Sekalipun Saya harus makan Indomimu Saya Relah Asalkan Aku bersama Dengan Suamiku Saya berharap Para istri Ini waktunya Ketika Suamimu Dalam keadaan Tertekan Dalam masalah Ini waktunya Para penolong Para istri Engkau bangkit Dan kerjakan Apa yang menjadi Peranmu Tanggung jawabmu Sebagai istri Ada videonya Oh ya Ada video Kami baru saja Mengupload Di video Mengenai Kesaksian kami Waktu itu di acara Kesaksian kami Di acara Ada salah satu acara Summit Ya juga mengenai Peran suami istri Bisa melihat Ya di linknya Youtube Ya bit.ly Garing Adrian Sarwono Dan mencari Kotbanya Mengenai Peran suami Dan istri Dalam Tekanan Bisnis Saya percaya Akan banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang juga Dipertanyakan Pada saat itu Akan menjawab Pertanyaan Kalian Oke Saya lanjutkan Pak Adrian Pertanyaan yang kedua Jika suami yang dulu Sangat antusias Dalam Tuhan Tapi Semenjak Menikah Tiba-tiba Dia menjadi Pribadi Yang berbeda Dia ada CG Dia ada ibadah Selalu beralasan Bahkan Mesbah keluarga Tidak berdoa Kita berdoanya Sendiri-sendiri Malahan Makan juga Berdoa sendiri-sendiri Apa yang sebaiknya Dilakukan Pak Adrian Saya rasa Saya jawabnya Dari dua sisi Yang pertama Seharusnya Kalau suami istri Harus jadi Makin menjadi satu Jadi ya Karena istri yang bertanya Suggestion saya Kepada istrinya adalah Ya cari tahu Kenapa Suamimu kok mundur Kalau arti Kata-kata mundur Berarti dahulu Mestinya gak kayak begitu Tetapi ada satu kejadian Yang membuat Suamimu mundur Ya kalau Anda Menjadi suami istri Yang makin lebih baik Kalau Anda Harus bisa cari tahu Dan sampai dia terbuka Terhadap suaminya Harus bisa terbuka Terhadap istrinya Kenapa Ada kejadian apa Yang membuat dia mundur Dahulunya Mungkin pelayanan sekarang Gak ada sesuatu Yang kalau Tahu Apa alasannya Baru bisa lebih tahu Sebenarnya Tindakan selanjutnya Tetapi tentunya Tidak berhenti Dari sisi hubungan Suami istri saja Yang kalau yang Nanyakan istrinya Berarti orang yang Sudah dekat dahulu Berarti ada yang Harus dilakukan oleh istrinya Seharusnya istrinya Yang menjadi Lebih baik Istrinya yang berubah Istrinya yang menjadi Sepertinya istilah saya Adalah kepanjangan Tangan penginjilan Istrinya yang menjadi Api di dalam keluarga Dia yang Membawa Yang membakar Suaminya Mestinya Yang menjadi Pendoa Yang menjadi Yang lebih Kalau suaminya Belum pelayanan Ya istrinya dahulu Yang pelayanan Istrinya dahulu Yang membawa Yang mengadakan Atmosfer Sehingga nantinya Nanti akan terjadi Seperti ada yang Di ayat ini Di kisah Rasul ini Cerita yang mengenai Lydia Kisah Rasul 16 Ayat 14 Sampai 15 Kata-katanya demikian Seorang dari Perempuan-perempuan itu Yang bernama Lydia Turut mendengarkan Ia Seorang penjual Kainu ungu Dari kota Tiatira Yang beribadah Kepada Allah Tuhan membuka hatinya Sehingga ia Memperhatikan apa Yang dikatakan Paulus Sesudah Ia Dibaptis Bersama-sama Dengan Seisi rumahnya Berarti Dan saya Bacakan terus Ia mengajak kami Katanya kami Juga berpendapat Bahwa Aku sungguh-sungguh Percaya mereka Percaya kepada Tuhan Marilah menumpang Di rumahku Ia mendesak Sampai kami menerimanya Disini ada kata-kata Bahwa ia dibaptis Bersama-sama Dengan seisi rumahnya Berarti dari rumah itu Dibaptisnya gara-gara Lydia Lydia dahulu Yang dibaptis Lydia yang mendekat Yang mengerti Yang menangkap Dan dia Mempengaruhi Menjadi kepanjangan Tangan penginjilan Menjadi api Di dalam keluarganya Seisi rumahnya Saya rindu Nanti orang yang bertanya ini Atau siapapun Istri-istri ini Menjadi Seperti Lydia Terimalah urapannya Lydia Nanti seisi rumahmu Bersama-sama engkau Melayani Tuhan Pertanyaan yang ketiga Pak Adrian Ini dari Pertanyaan ini Muncul Dari kotbah Pak Adrian Waktu di CG Online Dengan Judul tema Overcoming Crisis Yang waktu itu Kesaksian adalah Surya Dari kesaksian Surya Yang mengatakan Bahwa sebelumnya Itu Surya Fokus doanya Itu Hanya kepada penyakitnya Karena Surya Mengalami Sakit Kena diabetes akut Jadi Di kesaksiannya itu Dia mengatakan Bahwa Dia hanya Berdoa Pokoknya setiap kali Datang di hadapan Tuhan Tuhan sembuhkan aku Tuhan sembuhkan aku Fokusnya Benar-benar ya Kenapa kok Tuhan Tuhan tidak sembuhkan aku Aku minta kesembuhan Aku sudah menderita Cukup lama Dan sebagainya Apakah pertanyaan Apakah salah Pak Adrian Kalau kita itu Mendoakan masalah Dan penyakit kita Apakah salah Jawaban langsungnya Adalah tidak salah Kalau Anda berdoa Untuk penyakit Anda Karena ala Bapak di surga itu Bapak Anak Kalau minta Roti Tidak mungkin dikasih batu Kalau doa Anda minta kesembuhan Tidak mungkin Tuhan marah Tidak apa-apa Doanya sendiri Itu tidak masalah Yang masalah adalah Karena fokusnya Adalah kepada diri sendiri Itu yang membuat Doanya jadi Istilahnya kata-kata yang suruhnya Adalah dia dahulu Tidak mau melayani Karena dia merasa bahwa Dia masih sakit Itu yang menjadi Dalam tanda kutip Fokusnya Bukan lagi Ke orang lain Kehidupannya Tidak bisa dipakai Tuhan Karena dia hanya melihat Kelemahannya diri sendiri Dan kesakitan diri sendiri Problemnya dia sendiri Itu yang membuat Salah Dalam tanda kutip ya Salahnya itu artinya Karena fokusnya Kepada diri sendiri Di kotbah saya Yang di Overcoming crisis Mengenai Yusuf itu Yusuf itu Bisa saja Dia punya masalah juga Dia bisa saja Semua yang dia lakukan itu adalah Fokusnya untuk dirinya sendiri Semua mengenai Kenapa dia jadi budak Kenapa dia dipenjara Dengan kesalahan Tapi bukan itu fokus dia Dia selalu mau Kamu mau apa? Mimpi mau apa? Aku terjemahkan Problem mau apa? Dia sepertinya menjadi orang yang Fokusnya kepada orang lain Kepada Apa yang Di luar dia Dari situ Tuhan bisa pakai Yusuf Untuk mencapai level yang jauh lebih tinggi Dari seorang tahanan Bisa menjadi perdana menteri Dipakai lebih besar Karena fokusnya bisa keluar Artinya Jangan sampai Anda berdoa Hanya untuk dirimu sendiri Itu adalah Engkau nanti membatasi Fokus dirimu sendiri Di ayatnya yang di Mengenai Yusuf Di kejadian 45 Ayat 7 dikatakan Maka Allah telah menyuruh aku Mendahului kamu Untuk menjamin Kelanjutkan turunanmu Di bumi ini Dan untuk memelihara hidupmu Sehingga sebagian besar Daripadamu Tertolong Jadi bukanlah kamu Yang menyuruh aku ke sini Semua arahnya itu Sepertinya untuk orang lain Di CG ini Kami berusaha Di gereja ini Kita berusaha Untuk kita itu Jangan Menjadi orang yang selfish Melihatnya diri sendiri Problem kita sendiri Nanti Tuhan gak bisa pakai besar Tuhan Dan di gereja ini Seperti maunya Tuhan itu Kita melihat keluar Kita mau tahu Apakah gak Tuhan Atas kehidupan kita Dan itu ternyata Adalah menjadikan semua Bangsa muridku Nah dari sana Tuhan bisa pakai Sehingga kita bisa mencapai Maksimal Apapun yang Tuhan Siapkan untuk diri kita Bukan artinya Kalau sakit Gak boleh doa Contoh Paulus pernah berdoa Mengenai sakitnya Boleh doa? Boleh Tapi sepertinya Tuhan bilang Sakit pun Duri dalam daging itu Tetap tidak disembuhkan oleh Tuhan Kayaknya Karena kasih karuni aku cukup Jadi sebenarnya fokusnya adalah Apakah kalau doa Boleh doa? Boleh Tapi kalau fokusmu hanya di doa itu Jadi kalau gak selesai Duri dalam dagingnya Paulus gak berhenti di sana Dia mendoakan orang lain yang sakit Dia gak berhenti Oke sekarang karena Sakitku belum disembuhkan Dia doa 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 Terus hanya untuk sakitnya Duri dalam dagingnya Akhirnya dia gak akan Dipakai Tuhan lebih Paulus memberikan contoh Sakit pun gak disembuhin pun Ya tetap dia mendoakan orang lain Dan melayani orang lain Jadi tujuannya Jangan mendoakan diri sendiri Bukan masalah doanya Tapi sikap hatinya Jangan melihat diri sendiri Tapi pada visi Tuhan Dan sehingga engkau bisa dipakai lebih Saya berharap itu yang terjadi Atas kehidupan Anda Mengingat waktunya sudah habis Pak Adrian Kami tutup Tanya jawab ini Apabila Para cegers Masih ada pertanyaan Pertanyaan lebih lanjut Silahkan bisa mengisi form Di linknya bit.ly Garing Tanya jawab ceg Tuhan Yesus Memberkati Sem Florent Di linknya Terima kasih.